hai 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 oh 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 Kalau kita benar-benar Kita benar-benar sekolah Jadi kita tidak hanya Sekedar datang, ajar, akimani Terus okok perintahnya Nah sesuai jenis tidak Tetapi kita harus bisa Mengeluarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu yang berbahagia Di SD Negeri 1 Perkenalkan Nama saya Ibu Zuliana Sepiani Makmur Saya biasa dipanggil Bu Zulin Saya disini adalah Sebagai pengajar praktik Dari Ibu Fadilatul Khotimah Yang biasa dipanggil dengan Bu Ila Adanya saya disini adalah Sebagai moderator Dalam Bu Ila Nanti akan memfasilitasi Panjangan untuk diskusi Visi dan perubahan sekolah Nah yang perlu saya garis besarkan disini adalah Bahwa ini adalah Proses di mana Panjangan nanti akan Berdiskusi bagaimana sih Menrumuskan Visi sekolah Dan nanti yang akan Panjangan rumuskan itu Bukan serta-merta akan Mengganti visi sekolah Tapi akan menguatkan Dan menyempurnakan Seperti itu Ada pertanyaan Bapak Ibu? Clear ya? Iya Monggo Bu Ila Bisa memulai sesi Fasilitasi diskusi kali ini Terima kasih Atas waktunya Bu Zulin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Atas waktunya Teman-teman Sebelum Saya memulai diskusi ini Mari kita Icebreaking dulu Tepuk semangat Se Se Ulangi lagi Tepuk semangat Se Ma Ngan Saya harapkan Bapak Ibu semua Yang ada di forum ini Bersemangat Untuk mengikuti Diskusi Visi Dan perakasan Perubahan sekolah Lanjut Power Ini tentang saya Nama saya Fadullah Tulhotima Saya guru SJN 1 Pisang CGP Angkatan 11 Kelas 77 Kabupaten Nganju Sedangkan Tim Saya Yaitu Fasilitatornya Adalah Budwi Agustinka Dan Pengajar Pratiknya Adalah Bu Zuliana Sertiana SPD GR Nah Sebelum Kita Merubah Visi Dari sekolah Saya akan Mengingatkan Kembali Mungkin Dari kita Semua Masih Gramb Yang apa sih Itu Visi Visi Sekolah Adalah Harapan Atau Cita-cita Yang Hendak Ditunjukkan Oleh Seluruh Warga Sekolah Visi Sekolah Berfungsi Sebagai Harapan Bersama Seluruh Warga Sekolah Sekaligus Seluruh Stakeholder Di masa Mendatang Nah Visi 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 Dari sekolah Kita Adalah Berprestasi Berdisiplin Berbudi Bekerti Berdasarkan Iman Dan Takwa Visi Ini Sudah Lama Sekali Mungkin Sekitar 12 Tahunan Yang Lalu Mungkin Dari Diskusi Kita Ini Kita Bisa Kita Tidak Merubah Seluruhnya Tetapi Mungkin Kita Bisa Menambah Atau Menyempurnakan Kembali Dari Visi Ini Lanjut Nah Tahapan Perubahan Visi Yang Akan Kita Lakukan Yang Pertama Adalah Merumuskan Kalimat Rumpang Yang Kedua Forum Diskusi Dan Yang Ketiga Adalah Menetapkan Visi Sekarang Kita Berada Pada Tahapan Perubahan Visi Dimana Merumuskan Kalimat Rumpang Nah Untuk Menjawab Dari Kalimat Rumpang Yang Akan Saya Tayangkan Saya Akan Memberikan Kata Kunci Yaitu Kita Sekarang Ini Ada Di Kurikulum Merdeka Dimana Kurikulum Yang Apa Itu Menggunakan Dimensi Profil Pelajar Pancasila Ada Berapakah Dimensi Profil Pelajar Pancasila Itu Ada Enam Terima kasih Pak Pak Sudah Ingat Ada Enam Jadi Profil Pelajar Pancasila Merupakan Sejumlah Karakter Dan Kompetensi Yang Diharapkan Untuk Diraih Oleh Peserta Didik Yang Didasar Pada Nilai Nilai Luhur Pancasila Profil Pelajar Pancasila Yaitu Sebuah Profil Dan Harapan Masa Depan Tentang Sosok Karakter Pelajar Yang Dihinginkan Oleh Bangsa Indonesia Melalui Kebijakan Pemerintah Jadi Nanti Ketika Kita Merumuskan Sebuah Visi Itu Kita Menggunakan Kata kunci 6 dimensi Profil Pancasila Tetapi Kita Tidak Boleh Menggunakan Istilah Profil Pelajar Pancasila Ini Muncul Pada Visi Kita Dimensinya Yang Harus Kita Munculkan Lanjut Profil Pelajar Pancasila Adalah Perwujudan Pelajar Indonesia Sebagai Pelajar Sepanjang Hayat Yang Memiliki Kompetensi Global Dan Berperilaku Sesuai Dengan Nilai Nilai Pancasila Dengan 6 Ciri Utama Yang Terdiri Nah Ini Tadi Yang Sudah Disebutkan Oleh Pak Yang Pertama Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan Berahlak Mandiri Yang Ketiga Bergotong Royong Yang Keempat Berkebinekaan Global Yang Kelima Bernalar Kritis Dan Yang Keenam Kreatif Ini Kita Sebagai Guru Sudah Selayaknya Hapal Untuk Ciri-ciri Profil Pelajar Pancasila Lanjut Kegunaan Profil Pelajar Pancasila Yaitu Satu Menerjemahkan Tujuan Dan Visi Pendidikan Kedalam Format Yang Lebih Mudah Dipahami Oleh Seluruh Pemangu Kepentingan Pendidikan Yang Kedua Menjadi Kompas Bagi Pendidik Dan Pelajar Indonesia Yang Ketiga Tujuan Akhir Segala Pembelajaran Program Dan Kegiatan Disatuan Pendidikan Nah Ini Ini Saya Saya Menjelaskan Ciri Yang Pertama Yaitu Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dimensi Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan Berahlak Mulia Mengajarkan Peserta Didik Untuk Memiliki Ahlak Yang Baik Dalam Hubungannya Dengan Tuhan Elemen Utama Dalam Dimensi Ini Mencakup Ahlak Beragama Ahlak Pribadi Ahlak Kepada Manusia Ahlak Kepada Alam Dan Ahlak Kepada Negara Selanjutnya Ciri Yang Kedua Yaitu Berkebinekaan Global Berkebinekaan Global Mengajarkan Pentingnya Mempertahankan Budaya Luhur Lokalitas Dan Identitas Indonesia Sambil Tetap Berpikiran Terbuka Dalam Berinteraksi Dengan Budaya Lain Kemampuan Berkomunikasi Interkurtulan Dan Refleksi Terhadap Pengalaman Kebinekaan Menjadi Elemen Penting Dalam Dimensi Ini Yang Ketiga Yaitu Mandiri Mandiri Mengajarkan Peserta Didik Untuk Menjadi Pelajar Yang Mandiri Bertanggung jawab Atas Proses Dan Hasil Belajarnya Kesadaran Diri 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 Regulasi Diri Menjadi Elemen Kunci Dalam Dimensi Ini Yang Keempat Bergotong Royong Mengajarkan Peserta Didik Tentang Pentingnya Kemampuan Bergotong Royong Dan Berkolaborasi Dengan Sesama Kemampuan Untuk Berbagi Dan Peduli Terhadap Orang Lain Menjadi Elemen Elemen Dalam Dimensi Lanjut Yang Kelima Ciri Yang Kelima Yaitu Bernalar Kritis Bernalar Kritis Yang Mengajarkan Peserta Didik Untuk Secara Objektif Memproses Informasi Menganalisis Mengevaluasi Dan Menyimpulkan Berbagai Informasi Secara Akurat Memperoleh Dan Memproses Informasi Menganalisis Penalaran Dan Merefleksi Pemikiran Dan Proses Berpikir Serta Mampu Mengambil Keputusan Adalah Elemen Elemen Dalam Dimensi Ini Dan Yang Terakhir Adalah Kreatif Kreatif Mengajarkan Peserta Didik Untuk Memiliki Kemampuan Berkreasi Dan Menghasilkan Karya Original Bermakna Dan Bermanfaat Menghasilkan Gagasan Original Serta Karya Dan Tindakan Yang Original Menjadi Elemen Penting Dalam Dimensi Ini Nah Untuk Merumuskan Visi Dengan Pendekatan Inquiry Apersepsi Jadi Mencapai Sekolah Untuk Mencapai Visi sekolah Mungkin ditulis Di Sticky note Apa Inisiatif Perubahan Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencapai Visi sekolah Jadi Visi Nadi kan Sudah Kita Tetapkan Tindak Lanjut Dari Visi Yang Sudah Kita Buat Itu Apa Kita Harus Merencanakannya Kira-kira Seperti Apa Inisiatif Perubahan Yang Dapat Dilakukan Bersama Untuk Mencapai Sekolah Jadi Kita Tidak Hanya Sekedar Membuat Visi Ya Jadi Harus Ada Tindak Lanjutnya Harus Ada Evaluasinya Harus Ada Refleksinya Dari Visi Yang Telah Kita Buat Kalau Kalau Sudah Bisa Ditempel Ibu Bebak Monggo Terima Terima kasih Selanjutnya Pematik Yang Kedua Dari Visi Yang Sudah Kita Buat Adalah Apa Saja Kolaborasi Yang Dapat Dilakukan Guru Orang Tua Kepala Sekolah Untuk Mewujudkan Sekolah Tersebut Ya Jadi Monggo Kira-kira Kegiatan Apa Kolaborasi Semacam Semacam Apa Kolaborasi Itu kerjasama Yang akan Kita Laksanakan Dengan Orang Tua Guru Kepala Sekolah Angan-angannya Dengan Apa Kalau Sudah Kita lanjut Untuk yang ketiga Nanti biar Tidak Bola-balik Yang ketiga Apa Bentuk Kegiatan Yang dilakukan Guru Orang Tua Kepala Sekolah Agar Visi Sekolah Dapat Tercapai Jadi Setelah Kita Merukuskan Visi Kita Berkolaborasi Lanjutnya Kita Actionkan Kegiatan Apa Yang harus Kita Lakukan Untuk Mewujudkan Visi Tersebut Menjadi Nyata Kegiatan Sambut Bentuk Kegiatan Apa Untuk Memujudkan Sebuah Visi Yang Sudah Kita Sepakati Nanti Itu Kegiatan Selanjutnya Apa saja langkah kongrit Yang akan dilakukan Untuk merealisasikan Rencana Untuk merealisasikan Rancangan prakarsa perubahan ini Jadi apa saja langkah kongrit Kongrit itu berarti nyata Langkah nyata apa Yang harus kita realisasikan Kita buktikan, kita actionkan Pada rancangan prakarsa perubahan Yang sudah kita buat itu Selamat menikmati Terima kasih Atas waktunya teman-teman Baiklah Setelah Teman-teman Mengisi RTL Rencana tindakan lanjut Dari visi yang sudah kita Sempurnakan tadi Saya minta tolong ke Pak Hofur Untuk membacakan Mungkin kesimpulan ini Bisa diambil Kesimpulannya Pak Dari pemantik tadi Monggo Bisa maju Baik untuk kesimpulan Yang bisa kita ambil bersama Dari pemantik yang sudah Bu Ila siapkan ini Di antaranya bahwa Penyusunan program Pengembangan diri Yang bernuansa positif Bagi siswa itu Sangatlah penting Dengan kegiatan yang didukung Oleh guru Sekolah Dan juga Para Komite Sehingga Kegiatan positif kita Bisa berjalan dengan lancar Kemudian Setiap program tersebut Diharapkan bisa menciptakan Kegiatan yang Sesuai dengan Bakat dan minat siswa Sehingga Bisa dilakukan melalui program Contohnya seperti Ekstra kurikuler Kemudian Di langkah akhirnya Adalah melakukan evaluasi Sehingga Kegiatan kita Tidak hanya monoton Namun juga bisa Dilakukan pengembangan Sehingga Kegiatan tersebut Bisa berkelanjutan Terima kasih Kita berikan tepuk tangan Kepada Pak Umur Yang telah Memberikan Kesimpulan Dari kegiatan Perubahan Untuk memujudkan visi Jadi Bapak Ibu Kita Sudah membuat Sebuah Visi Kita sudah Menyempurnakan Visi Kita Visi sekolah Kita Langkah selanjutnya Adalah kita Meng-actionkan Kita merealisasikan Visi yang sudah Kita buat Dan selanjutnya Kita harus Tetap Mengevaluasi Memonitorin Kegiatan Yang sudah Kita rencanakan Mungkin Demikian Sudah kita Sepakati ya Perubahan Visi Insya Allah Kita semua Sepakat Terima kasih Atas waktunya Mohon maaf Apabila ada Salah kata Dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Ila Luar biasa Tepuk tangan lagi Untuk Bu Ila Alhamdulillah Diskusi Fasilitasi Dari Bu Ila Berjalan dengan Lancar Panjendengan Sangat Kooperatif Dalam menjawab Setiap pertanyaan Rumpang Maupun Pertanyaan 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 Inisiatif Di akhir sesi Tadi Bapak Wofur Eh Nggak Pak Wofur Sudah menyimpulkan Bahwa Kegiatan Apapun Visi Apapun Tidak akan Berjalan Tanpa Adanya Kolaborasi Dan Apa namanya Kegiatan Apapun Harus Ada Refleksi Begitu Yang perlu Saya garis Bawai Di sini Bapak Ibu Bahwa Sekali lagi Ini Bukan Serta Merta Merubah Visi Yang Sudah Ada Melainkan Adanya Bu Ila Di sini Memfasilitasi Panjangan Untuk Berdiskusi Adalah Untuk Menguatkan Dan Menyempurnakan Bagaimana Menyusun Visi Itu Nah Nantinya Pengalaman Belajar Yang Seperti Ini Bisa Panjangan Terapkan Ketika Menyusun Visi Bersama Buka Pala Sekolah Dan Rekan Tekan Yang Lain Bisa Diterima Bapak Kurang Lebihnya Dari Saya Saya Mohon Maaf Terima Kasih Atas Partisipasi Dan Kehadirannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Sudah Selesai Langsung Bisa Ditempel Terima Terima Kasih Bu Ipa Tunggu Pak Tunggu Tunggu Bunur Ini Terima Terima Kasih Bunur Bunur Tetap Berhenti Disitu Tidak Usah Duduk Dulu Hadap Kesini Iya Sini Sini Iya Saya Minta Tolong Bunur Dibacakan Nomor Satu Ide-ide Dari Teman Nomor Satu Dan Nomor Dua Saya Memimpinkan Murid Yang Beriman Dan Bertakwa Dan Terdas Iya Semua Dibaca Yang 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 Saya Memimpinkan Murid-murid Yang Beriman Dan Bertakwa Dan Cerdas Yang Kedua Ingin Mendapatkan Ilmu Ketiga Beriman Dan Bertakwa Dan Memiliki Sopan Santun Mandiri Peduli Titip Lingkungan Dan Peduli Terhadap Sesama Beriman Bertakwa Dan Cerdas Beriman Bertakwa Dan Menipis Sopan Santun Yang Kedua Saya Percaya Bahwa Murid Adalah Anak-anak Yang Mempunyai Kelebihan Murid Memiliki Kemampuan Dan Keunikan Sendiri-sendiri Memiliki Potensi Berbeda Yang Harus Dihargai Dan Dikembangkan Murid Memiliki Potensi Berbeda Yang Harus Dihargai Generasi Penerus Yang Akan Membantu Masa Depan Bangsa Terima kasih Bu Nur Jadi Saya Bisa Mengambil Kesimpulan Untuk Nomor Satu Dan Dua Berarti Kita Memimpikan Murid Yang Kebanyakan Beriman Dan Bertakwa Jadi Hampir Sama Semuanya Ini Bisa Kita Ambil Nanti Sebagai Visi Selanjutnya Yang Kedua Memiliki Murid Memiliki Keunikan Dan Keistimewaan Masing-masing Nah Selanjutnya Kita Yang Nomor Tiga Nomor Tiga Dan Tiga Saya Minta Tolong Pak Pak Tiga Dan Tiga Tiga Nomor Tiga Di sekolah Saya Mengutamakan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Dan Saling Menghargai Pembelajaran Yang Berpihak Pada Murid Mengutamakan Beriman Dan Bertakwa Pada Tuhan Yang Maha Esa Mengutamakan Murid Untuk Mendapatkan Haknya Sebagai Pelajar Mengutamakan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Dan Saling Menghargai Nomor Empat Murid Di sekolah Kita Sadar Betul Bahwa Mengerti Pentingnya Nilai Moral Dan Sopan Santun Mereka Harus Pintar Secara Akademis Dan Non Akademis Belajar Adalah Tanggung Jawab Mereka Mereka Adalah Seorang Pelajar Yang Wajib Belajar Mengerti Pentingnya Nilai Moral Dan Sopan Santun Terima kasih Pak Tova Jadi Bisa saya Tarik Benang Merahnya Untuk Poin Tiga Kalimat Rumpang Yang Ketiga Di sekolah Saya Mengutamakan Nah Semuanya Jawaban Adalah Berkebanyakan Intinya Adalah Berpusat Kepada Siswa Dan Benang Merah Untuk Nomor Empat Murid Di sekolah Kita Sadar Betul Bahwa Mereka Adalah Sosor Pelajar Yang Apa Apa tadi Itu Yang Memiliki Nilai-nilai Kesopanan Yang Ingin Bertanggung jawab Selanjutnya Saya Meminta Bantuan Untuk Menjawab Nomor Lima Dan Untuk Menjawab Nomor Lima Saya Dan Guru Lain Di sekolah Saya Yakin Untuk Yang Pertama Yaitu Menuntun Siswa Menjadi Pribadi Yang Mandiri Yang Kedua Dapat Memastikan Bahwa Setiap Siswa Mendapatkan Kesempatan Untuk Mengembangkan Sesuai Minat Yang Ketiga Saya Dan Guru Di sekolah Saya Yakin Untuk Dapat Menuntun Kalau sudah Selesai Monggo Bisa Dikumpulkan Terima kasih Selanjutnya Kita Ke Kalimat Rumpang Yang Ketiga Di sekolah Saya Mengutamakan Apa Di sekolah Saya Mengutamakan Apa Monggo Punya Angen Angen Apa Kalau Saya Angen Angen Saya Adalah Pembelajaran Yang Bersifat Berpihak Kepada Murid Mungkin Memiliki Visi Yang Sama Dengan Saya Atau Berbeda Monggo Bisa Ditulis Kalau Kalau Sudah Bisa Ditepe Biar Biar Tidak Duduk Saja Nanti Ngantuk Soalnya Jum-jum Rawan Baik Baik Selanjutnya Terima kasih Bunur Selanjutnya Nomor empat Murid di sekolah Kita sadar Betul Bahwa Ini nomor empat Dengan nomor lima Nanti bisa Kita gabung Untuk yang nomor lima Saya dan guru lain Di sekolah Saya yakin Untuk Saya dan guru Lain di sekolah Saya yakin Bagaimana Kalau impian saya Dapat menonton Dan membimbing Murid Agar dapat Mencapai Kebahagiaan Dan keselamatan Sesuai dengan Potensi Yang dimiliki Mereka Monggo Dituangkan Visi jenengan Seperti apa Bebas Karena Visi adalah Sebuah impian Sebuah cita-cita Dari Masing-masing Individu Nah Dari masing-masing Individu Itu Kita satukan Kita Apa Kita satukan Untuk mencapai Sebuah kesepakatan Untuk kepentingan Bersama Jadi ini langsung Nomor empat Dan nomor lima Monggo Kalau sudah selesai Bisa Ditempel Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Kalimat yang Kalimat rumpang yang Keenam cita-cita Untuk murid Pertanyaannya adalah kita Dan warga di sekolah Paham bahwa Kalau saya memiliki Angan-angan Setiap anak memiliki bakat Dan kemampuan masing-masing Yang satu sama Yang lainnya saling melengkapi Tugas kita adalah Mengoptimalkan bakat dan Keistimewaan mereka tersebut Dengan cara yang berbeda Sesuai dengan apa yang Mereka miliki Sehingga mereka dapat tumbuh Dan berkembang Lebih maksimal lagi Itu kalau Angan-angan saya Monggo Kalau yang jenengan Memiliki Angan-angan yang lain Atau mungkin Hampir mirip dengan saya Untuk dijadikan pembelajaran pendukung visi Dan yang ketiga Yang ketiga yang G Adalah gali mimpi Berisi tujuan Angan-angan untuk kemajuan dan perubahan Dari gali mimpi itulah Visi akan kita rumuskan Yang namanya Visi itu adalah sebuah mimpian Jadi sebuah cita-cita Makanya Metode Mbak Jan ini sangat penting Sebagai pengait kita Selanjutnya Yang J Adalah Jabarkan rencana Berisi rencana-rencana Yang akan ditindaklanjuti Dalam Perumusan Visi Dan yang terakhir A Atur eksekusi Berisi langkah-langkah Transformasi Dari mimpi Ke rencana Dan dari Rencana Menjadi Nyata Nah Setelah itu Tahapan yang pertama Tadi adalah Kita mengisi kalimat Rumpa Cita-cita Untuk muridku Kita bayangkan Jangan ngajar disini Pasti Punya tujuan Punya cita-cita Untuk anak didik kita Dan serta-merta Kita disini Berdiri Aku Saya datang Saya mengajar Saya pulang Kan tidak seperti itu Kita pasti memiliki tujuan Untuk anak-anak Lima tahun Atau Tujuh tahun Atau bahkan Sepuluh tahun Yang kedepan Nah Pertanyaan Nanti kita Akan menjawab Kalimat rumpa Ini Ya Yang pertama Kita memimpin Murid-murid Yang bagaimana Ya Seperti itu Nanti Panjen dengan Menuliskan Di sticky Sticky note Yang sudah saya berikan Ya Disitu Nah setelah ditulis Langsung saja Monggo Jenengan Masukkan ke sini Saya memimpinkan murid yang Ditulis satu Oke Nah nanti setelah selesai semua Saya lanjut ke nomor dua Jenengan Pertanyaannya kedua Kita percaya bahwa murid adalah Bisa kita mulai? Bisa? Kita ingat-ingat lagi Tadi Ciri-ciri dari Profil Belajar Pancasila Ada enam Oke Untuk sekarang Kita jawab Pertanyaan Kalimat rumpa Yang pertama Kita memimpin Murid-murid Yang Monggo Impian Jenengan Seperti apa? Kalau sudah Ditempel Disini Satu saja Satu saja Boleh lebih dari satu Monggo Satu saja Pokoknya Memang benar-benar Sebuah cinta-cinta Jenengan Kalau sudah Langsung ditempel Agar lebih cepat Kalau sudah selesai semua Nanti saya lanjut ke nomor Dua Biar kita Bisa segera Merumuskan Angan-angan kita Untuk mengubah Atau menambah Atau menyempurnakan Dari Visi sekolah kita Terima kasih Selanjutnya Kalimat rumpang Yang kedua Adalah Kita percaya Bahwa Murid Adalah Nah Mogok Jenengan Punya Angan-angan Murid itu Apa? Kita percaya Bahwa Murid adalah Sudah Jenengan sudah Punya Angan-angan Oh Murid itu Seperti ini Mohon maaf Sebelumnya Mungkin Bisa Dia nupah Punya saya Slide-nya Dilanjut Nah Ini adalah contoh Dari Angan-angan Saya Terhadap Murid-murid Saya Seperti ini Kalau Yang namanya Merumuskan Fisi kan Sesuai dengan Keinginan Jenengan Jadi kalau Saya Memiliki Angan-angan Seperti ini Kita percaya Bahwa Murid adalah Anak-anak Yang memiliki Karakter Dan keunikan Masing-masing Memiliki Keistimewaan Dan Bahkan Yang kita Gali seoptimal Mungkin Itu Angan-angan Saya Ini mungkin Bisa menjadikan Pemantik Kalau sudah Selesai Monggo Bisa Dikumpulkan Terima kasih Selanjutnya Kita Ke kalimat Rumpang Yang ketiga Di sekolah Saya Mengutamakan Apa Di sekolah Saya Mengutamakan Apa Monggo Punya Angan-angan Apa Kalau saya Angan-angan Saya Adalah Pembelajaran Yang bersifat Berpihak Kepada Murid Mungkin Memiliki Visi yang Sama Dengan Saya Atau Berbeda Monggo Bisa Ditulis Kalau Kalau Sudah Bisa Ditempel Biar Tidak Duduk Saja Nanti Ngantuk Soalnya Jam-jam Rawan Ini Baik Selanjutnya Terima kasih Bunur Selanjutnya Nomor 4 Murid di sekolah Kita sadar Betul Bahwa Ini nomor 4 Dengan nomor 5 Nanti bisa Kita gabung Untuk yang nomor 5 Saya dan guru lain Di sekolah Saya yakin Untuk Impian Dapat Menonton Dan Membimbing Murid Agar Dapat Mencapai Kebahagiaan Dan Keselamatan Sesuai Dengan Potensi Yang Dimiliki Mereka Monggo Dituangkan Visi Jenengan Seperti Apa Bebas Karena Visi Adalah Sebuah Impian Sebuah Cita-cita Dari Masing-masing Individu Nah Dari Masing-masing Individu Itu Kita Satukan Kita Apa Kita Satukan Untuk Mencapai Sebuah Kesepakatan Untuk Kepentingan Bersama Jadi Ini langsung Nomor 4 Dan nomor 5 Monggo Kalau sudah Selesai Bisa Ditempel Dari Terima kasih Selanjutnya Kalimat yang Kalimat rumpang yang Keenam cita-cita Untuk murid Pertanyaannya adalah kita Dan warga di sekolah Paham bahwa Kalau saya memiliki Angan-angan Setiap anak memiliki bakat Dan kemampuan masing-masing Yang satu sama Yang lainnya saling melengkapi Tugas kita adalah Mengoptimalkan bakat dan Keistimewaan mereka tersebut Dengan cara yang berbeda Sesuai dengan apa yang Mereka miliki Sehingga mereka dapat tumbuh Dan berkembang lebih Maksimal lagi Itu kalau Angan-angan saya Monggo Kalau menyenangkan Memiliki Angan-angan yang lain Atau mungkin Hampir mirip Dengan saya Maksimal Maksimal Terima kasih Maksimal Kalau sudah selesai Langsung bisa ditempel Terima kasih 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 Terima kasih